Hai guys selamat datang kembali di channel Abilku kali ini aku akan membahas 20 update resmi bursa transfer top musim dingin terbaru 2024 untuk itu kalian jangan lupa like subscribe, komen berikut kabar dari Liverpool resmi meminjamkan Rians Williams ke portfail dengan selama setengah setengah musim berikutnya karton atletik resmi merekrut corner coverty secara permanen dari WSM United dengan biaya transfer sinilai 1,16 juta euro berikutnya ada Real Sociedad resmi meminjamkan Scott Wynn dari Burnley selama setengah musim berikut kabar dari Palermo resmi merekrut Philip Ronoccia secara permanen dari Juventus dengan biaya transfer sinilai 4 juta euro berikutnya ada Fateh Kargumuk resmi merekrut Salvatore Sirigu dari OGC Nice dengan status bebas transfer setelah kontraknya di OGC Nice selesai berikutnya Leon resmi merekrut Gif Orban secara permanen dari KA Agen dengan biaya transfer senilai 12 juta euro berikutnya Real Sociedad resmi merekrut Geraldo Becker secara permanen dari Union Berlin dengan biaya transfer sinilai 1,16 juta euro berikut kabar dari HNK Hatshuk split resmi kembali mendatangkan Ivan Berisik dari Tottenham Hotspur dengan status pinjaman sampai akhir musim ini berikutnya Villarreal resmi mendatangkan Gonzalo Guedes dari Worshampton Wonders dengan status pinjaman sampai akhir musim ini berikutnya Napoli resmi mendatangkan Kiril Ongone dari Hellas Verona dengan biaya transfer sebesar 18 juta euro setara dengan 306 miliar berikutnya Saktar Rones resmi merekrut Kevin Lopez dari Palmeiras dengan biaya senilai 12 juta euro atau 204 miliar rupiah berikutnya Klub Leon resmi mendatangkan Andreas Guardado dari Real Betis dengan status pinjaman berikut kabar dari Leicester City dikabarkan akan mendatangkan Stefanus Sensi dari Inter Milan dikabarkan Stefanus Sensi akan merapah di musim dingin ini 2024 tahun kelahiran 1995 berikutnya kabar dari Manchester United dikabarkan akan membeli Brian Brian Brobey dari Ayak Amsterdam tahun kelahiran 2022 selanjutnya ada Jordan Anderson dikabarkan akan hengkang dari Al-Itifak dan akan merawat ke Juventus tahun kelahiran Jordan Anderson 1990 selanjutnya ada Paulo Dybala dikabarkan akan merapat ke Newcastle United telah meninggalkan AS Roma usia tempat tanggal akhir 1993 berikutnya ada Evan Ferguson dikabarkan akan merapat ke Chelsea FC untuk Liga Inggris 2023 2024 berikut kabar dari Tottenham Hotspur resmi mendatangkan Radu Matai Dragussen Radu Matai Dragussen resmi berstatus permanen berikutnya ada Fabio Carvalho resmi merapat ke Hulciti setelah dipinjamkan oleh Liverpool ke Hulciti berikutnya ada Claudio H. Ferry resmi merapat ke Manchester City tahun kelahiran 2026 dengan status permanen selanjutnya Hugo Loris resmi dilepas Tottenham Hotspur dan gini Hugo Loris resmi merapat ke LA Galaxy Berikut Tottenham dikabarkan berminat untuk mendatangkan Joe Gomez namun Liverpool belum memiliki rencana untuk menjual ex-pemain Carlton tersebut berikutnya berikutnya PSG dikabarkan berminat untuk mendatangkan Kevin dan So RJ Lens bersedia menjual Kevin dan So jika ada tawaran senilai 35 juta euro berikutnya Bayar Munchen saat ini sedang mencari beberapa opsi back baru Thomas Tocel dikabarkan sangat mengagumi back kanan Marcel Jonathan Chaus tersebut apakah akan dibeli berikutnya Real Madrid sedang mencari back tengah baru salah satu back tengah yang masuk dalam radar pantauan Real Madrid adalah back tengah sporting berikutnya Hertha Berlin resmi mendatangkan Ayman Barkok dari FSV main secara pinjaman sampai akhir musim ini serta kewajiban membeli dengan syarat berikutnya Union Berlin resmi mendatangkan Chris Badia dari Servet FC dengan biaya 2 juta atau 34 miliar Oke guys itu tadi 20 berita transfer resmi top musim dingin terbaru 2024 terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like subscribe dan komen dan share sebanyak banyak ya terima kasih banyak sub indo by broth3rmax